Pemerintah akhirnya mengizinkan vaksin mandiri yang diberi nama vaksin gotong royong bagi buruh dan karyawan swasta. Karyawan dan keluarga sebagai penerima vaksin diberikan secara gratis dan tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah. Pemerintah akhirnya mengizinkan pengusaha untuk vaksinasi COVID-19 secara mandiri yang diberi nama program vaksinasi gotong royong. Vaksin gotong royong ditujukan untuk para buruh dan karyawan swasta. Menteri Kesehatan Budi Guna di Sadikin menetapkan aturan vaksinasi mandiri ini dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021. Yang ditekankan dalam aturan ini adalah karyawan dan keluarga sebagai penerima vaksin diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Ijin vaksinasi mandiri diberikan agar kekebalan kelompok sebesar 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia segera terbentuk. Vaksinasi gotong royong tidak akan menggunakan jenis vaksin yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer. Vaksinasi gotong royong yang akan digunakan adalah Sinovac serta Moderna Vaksin dari Amerika Serikat yang berplatform mRNA. Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavac, dan vaksin Pfizer. Sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong. Sebagai pelaksana vaksinasi gotong royong, BUMN bersama Bio Farma akan mengawasi pelaksanaan vaksinasi gratis bagi buruh dan karyawan swasta ini. Dari Jakarta, Virga Agestan melaporkan.